Mas, kata Fatin Umi setuju buka kios di Pasar Gencing? Alhamdulillah, yaudah aku bakal secepatnya nyapin kios buat Fatin. Dan sekarang aja si Kampel sama Kak Tro bersihin kios itu dulu. Enggak. Fatin ada rencana mau liat kios gak? Enggak Mas, Insya Allah besok Fatin datang ke Pasar Gencing. Tapi untuk jamnya masih belum pasti nanti katanya dikabarin. Oh iya oke. Di Makmur gimana Mas? Masalahnya udah selesai? Roh Mat masih tetep pengen nguasain Pasar Makmur. Sementara anak-anak Makmur gak terima yang setengahnya aja dibagi dua gak mau mereka. Udah gitu aku juga bingung. Sampai sekarang Soekirman gak ketahuan tuh dimana berada. Ya Allah. Semoga masalahnya cepet selesai Gimas. Dan tidak terjadi perkelahian lagi. Amin ya Allah. Terima kasih Neng Sari cantik. Terima kasih Neng Sari. Bersama. Bang. Sari mah maunya jangan ada yang berantem. Jangan ada yang perang Bang. Neng. Neng Sari. Kok ngomongnya tuh kan Boski? Kan akan ada di sini. Kesemuanya Kang. Sari tuh takut kalo sampe rusuh lagi. Ya kalo memang caranya harus begitu. Ya mau bilang bagaimana lagi Neng. Kang. Kamu tuh jangan bikin Neng Sari cemas. Atuh. Neng Sari. Neng tenang ya. Akang tiap bakal jaga Neng sepenuh hati Akang. Neng Sari tidak mau kau yang jagain. Nah terus musik kamu gitu yang jaga. Hehehe. Mimpi. Jan. Enggih mas. Nafoy. Ya boleh. Boleh mau move on. Move on? Kemana ya boleh? Move on gak kemana. Ayo move on dari hati ini Pak Yusuf. Kok kayaknya naapoy seneng ya? Kayaknya tuh naapoy berbahagia di atas penderitaannya. Boleh? Enggak boleh. Enggak pi. Lawang kayak gitu. Kelihatan banget. Tersenyum. Padahal move on itu butuh perjuangan. Berdarah-darah. Berderai-derai. Penuh dengan air mata. Untuk menyambungkan kembali kepingan-kepingan hati yang terluntah-luntah karena cinta. Enggak peka. Enggak peka. Enggak peka. Enggak peka. Enggak peka. Biar pule sendiri yang berjuang untuk menyatukan serpihan hatiku yang telah dihancurkan. Aaaaaaahp.. Astaghfirullah!! Bule terlalu terbawa emosi. Persis sama kayak pencipta lagu serpihan hati.. trapsir.. Waktu menciptakan lagu itu terlalu dipenuhi dengan emosi yang membabi buta. Astagfirullah. Bibi. Bibi. Mas, emang apa cipta lagunya Sopo, Thomas? Gak tau. Gak tau. Nanti ya, nanti tak tanya bule. Antun, kenapa gak kasih tahu anak kalau Dev Fatim itu mau datang kemari? Kan barusan udah aneh kasih tahu sama Wanparu. Ya telat, telat. Antun itu selalu saja telat. Antun memang kalau ada apa-apa itu selalu saja telat. Berani ya? Berani ya tabrak anak ya? Wanparu kenapa baru-baru tiba-tiba? Suladab. Bentak-bentak anak. Berani makin berani lagi. Sisir mana sisir? Sisir ayo. Cepat, cepat. Sisir. Buat apa? Buat nyisir. Buat apa? Sisir, cepat. Mana, mana? Apa yang mau sisir? Apa? Suka-suka anak. Mau sakit. Sebahu. Segabuk. Kenapa antun yang refut? Antun berdua tuh gak ada gunanya tuh. Aduh. Nol. Besar. Ada sakit banget gak di kaki aja. Cepat. Tidak. 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 Gini Neng, kaki Mak asemuratnya kambuh. Ya Allah, tapi Mak udah minum obat? Belum Neng, tapi Mak udah nyuruh Pak Duryo pergi beli. Semoga cepat sembung ya Mak. Iya Neng. Bik, kenapa lu? Oh lu ngeledekin gua, kaki gua sakit. Udah ada yang ngledekin emak, saya tuh lagi olahraga. Geluf, wantuh. Ki, ki, ki. Olahraga apaan lu? Tuh, kakak aja lah mau ngeledekin gua. Gak usah seusan sama tetangga sendiri, saya itu orangnya baik loh Mak. Seusan baik, ngomong sama lu sama tembok. Mak aja yang ngomong sama tembok, kenapa harus saya yang ngomong sama tembok? Uwah, ih. Bule. BC. Apa, apa, apa. Terus, terus. Terus! Tarpijah menyati juang dulu. Ayo, buruan, kartu. Mau nyewa ya? Iya, Bu Ani Mau jualan apa? Hasil usaha santri di pesantrin tempatnya Kakak Bosian dulu, Bu Ani Assalamualaikum Waalaikumsalam Wahai pemuda Dia Fatinnya mana? Mana itu tau, Faruk? Ana tanya serius, anda lagi gak bercanda loh ini? Aduh, Tuan Antum Mana Katoran Dua tau? Katoran Dua tau apa-apa? Katoran Dua hanya dipintakan sama Kakak Bos Untuk bersihin lapaknya Anur Itu doang Anur Eh, Antum berdua infonya tuh gimana sih? Mungkin nanti kesini lagi, Wak Kan lapaknya juga masih dibersihkan Iya, Wak Iya, Her lah Kalau begitu Antum berdua pergi Biar Ana, Irman, Gabu yang urus lapak Anur, ya Eh, enak aja, Faruk Ini yang mana-mana kamu semua sini nih? Eh, Bro Ana ini yang akan bertanggung jawab sama Bang Avoy Ana kan anak pesantren Anur juga Ana senior paling senior lagi Ana 15 tahun loh menuntut ilmu di Anur Udah lah, Gum Lapak Anur itu Ana yang punya tanggung jawab Dan Ana berhak untuk mengurusnya Gum, Gum, Gum Udah mau habis saya nih, Boy Eh, kalau gue baca nih Pak Tindad ke genjing, gue kios Kayaknya gue inget dulu waktu kita di pesantren Ada program apa tuh namanya pesantren? Enterpre... apa? Enterpreneur? Ah, enterpreneur Enterpreneur? Enterpreneur Ya, yang jualan itu, Ang, apa? Kayaknya madu-madu kita di pesantren Dia juga jualin Nah, karena ini program pesantrenan Makanya dia terus langsung anaknya ini langsung Oh, berarti Fatin sendiri yang jaga? Eh, iyalah Cah, ada yang seneng Ada yang makin deket tuh Hahaha Ya, tergantung Eh, tergantung apaan, Boy? Ya, tergantung Bang, congongnya ke mana? Ke timur apa ke barat? Gitu Bentar, bentar Bang, ini yang mana? Bang Saya lagi makan, Tom Hahaha Udah, gue cabut dulu Amin, amin, ya Ya, ya Saya, di balem Waalaikumsalam Salam buat anak-anak sana, ya Ya Salam Tinggungan apa barat, Ang? Leng Hah? Menurut lo Itu orang tiga Wan Faruk sama anak buahnya Bener gak, Tia? Beresin kiosnya Anur Kalau enggak, nanti kita domilin Bang Apoy Katro, kenapa Ale Musi takut? Katro orang dua tinggal lapor ke kakak Bos Apoy itu Lagian kan doran tiga pas Laksa ke doran dua Iya, Tuh Nah, begini, Katro Doran tiga itu kan anak pesantrin Anur Hah? Betul juga lo, Pen Bukan ada orang cerdas tuh ya? Ya, memang betul Yaudah, kita kios lagi yuk Tidak, ya Kisah 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 Kisah